Kak, Kak, nih Bel, untung aja kamu datang tepat waktu Aku harus pergi dari sini sebelum Papa balik ke sini ya Kak, Kak, nih ngapain di sini? Iya, buat apa lagi? Aku ke sini buat ngawasin Mbak Tia sama Mas Dehan Bel, aku gak akan tinggal diam suami aku dirembut sama Mbak Tia Dan aku gak rela Mas Dehan naik ranjang sama Mbak Tia Apalagi sama Mas Dehan jatuh cinta sama Mas Dehan Dan aku akan rebut kembali yang harusnya jadi milik aku Kak, kalau kakak takut kehilangan kak Dehan sama Aura Kenapa kakak pura-pura meninggal? Abil akhirnya tahu soal kematian palsuku Kak, jawab jangan diam aja Semua orang tuh udah nganggep kakak tuh mati tau Bel, aku terpaksa Melakuin itu semua Untuk melindungi diri aku sendiri Melindungi diri siapa, kak? Dari orang yang mau melenyapkan aku Aku sengaja merekesa kematian aku Tuh bisa balas dendam sama orang yang mau mencelahkai aku Siapa yang mencelahkan kakani, kak? Emangnya kakak punya musuh? Sampai ada yang mau balas dendam gitu ke kakak? Aku gak mungkin ceritain soal Cino ke Abil Bel, aku juga gak tahu Tapi yang pasti Orang itu mau aku mati Jangan berharap sama kamu Kamu tetap di pihak aku Jangan ada tiap yang datias Ya aku tahu mungkin emang dia kelihatannya polos Tapi kita gak tahu kalau ternyata dia berbahaya Untuk sementara waktu dibiarkan ini semua seperti ini Tapi aku janji aku akan kembali pulang ke rumah Dan ngambil semuanya yang harus jadi diri aku Kak, jangan-jangan yang mencelahkan kakak itu orang seruannya kak Ties Biar kak Ties itu bisa nikah sama keadaian Aku gak nyangka ya Ternyata kak Ties itu sejahat itu Kak, kakak menemukan ngumpet lagi deh Soal kak Aden sama kak Ties pasti mau masuk ke dalam sini Yaudah, jangan sampai mereka ngeliat aku ya Bel Udah kak, cepet buruan kak Eh, kak Aden, kak Ties Nah Bel, kamu ngapain disini? Tadi itu aku nyari Aura Iya, aku nyari Aura sampai ke tenda kalian Soalnya Aura-nya gak ketemu-temu Oh, kamu cariin Aura? Iya Aura lagi main sama neneknya di tempat permainan Jadi kalau misalnya kamu main sama Aura ya kesana aja Oh gitu, yaudah Eh, tapi tadi tempat permainannya dimana ya? Kalau gak salah tempat permainannya itu di sebelah sana Kamu lurus aja, nanti ada tenda paling ujung Kamu belok sedikit, itu ada tempat permainan Oke, oke Masih sebentar ya Permisi, Bapak mau ganti baju Ties, Ties, Ties kamu kenapa? Kok kening kamu sampai memar gitu? Segitu khawatirnya Mas Dian liat Mbak Ties luka begitu aja Sampai panik kayak gitu Padahal lukanya juga gak seberapa Cuma memar sedikit Jadi saya gak Gak sengaja kepentok Tiang Ya ampun Kak Ties Makanya lain kali tuh kalau jalan pelan-pelan Kan pinjol merah banget tuh Sebenernya Abel ada apa sama aku? Aku tahu Abel pasti sengaja menjaga kaki aku tadi Aku bisa aja kasih tau Mas Dian apa yang udah dilakuin sama dia Tapi untuk apa? Aku gak mau Mas Dian dan Abel berantem Hanya karena aku Aku gak mau dijadikan perusahaan kelibaran keluarga Yaudah Biar saya obatin kamu Kita ke dalam ya Ayo Kak Aku tadi bawa P3K di koper aku Keningan Ketias aku obatin di tenda aku aja Yuk Enggak usah ngapain jauh-jauh Kan di tenda kita juga ada kotak P3K Eh Kak tunggu 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 Kak Dian Kak Dian kayaknya harus panggil petugas kebersihan Loh kenapa emangnya? Iya soalnya tadi tuh di dalam Banyak cicaknya Kak Kak Dian kan takut banget sama cicak Ada cicak? Iya Gak bisa dong Kak Tias ke dalam Yang ada bakal ketemu sama Kak Hani Abel Tonton tayangan favoritmu Mulai dari sinetron, film Hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun Semua ada di video Yuk download aplikasi video sekarang Sampai jumpa di video selanjutnya